Bersoalan yang dihadapi raksasa dirgantara Amerika Serikat Boeing nampaknya belum usai. Setelah produksi sebagian pesawatnya dihentikan, perusahaan yang bermarkas di Virginia itu digugat sejumlah pihak. Selasa 30 Januari 2024, sejumlah penumpang Alaska Airlines mengajukan gugatan ke pengadilan Alexandria, Virginia. Gugatan terkait jendela salah satu pesawat Boeing 737 MAX 9 yang lepas kala pesawat itu diterbangkan Alaska Airlines. Tidak ada korban jiwa atau cedera serius dalam penerbangan pada 5 Januari 2024 tersebut. Sudah lima penumpang Alaska Airlines menggugat Boeing. Kuasa hukum penggugat Mark Lindquist mengatakan sejumlah penumpang Alaska Airlines telah menghubungi kantornya dan akan ikut mengajukan gugatan. Di kasus Lion Air dan Ethiopian Airlines, Lindquist menang. Boeing tidak hanya harus membayar kompensasi, produsen pesawat itu juga diwajibkan memperbaiki mutu produknya. Kasus Alaska Airlines menunjukkan Boeing belum sepenuhnya mematuhi perintah pengadilan. Akibatnya, sebagian pemegang saham menggugat manajemen Boeing. Sebagian pemegang saham menuding manajemen tidak jujur soal kendali mutu. Salah satu dampaknya, harga saham Boeing turun. Penurunan merugikan para investor pemegang saham Boeing. Kecelakaan Alaska Airlines membuat nilai pasar Boeing terpangkas 28 miliar dolar AS. Kecelakaan Alaska Airlines berselang beberapa tahun dari kecelakaan pesawat varian 737 MAX yang dioperasikan Lion Air dan Ethiopian Airlines. Selain itu, ada juga kecelakaan dari varian lain produk Boeing. Badan penerbangan Federal AS atau FAA mengumumkan pembatasan produksi versi 737 MAX. Keputusan itu berdasarkan pemeriksaan terhadap proses produksi Boeing selepas kecelakaan Alaska Airlines. FAA juga mengumumkan pengawasan terhadap Boeing akan semakin diperketat. Hal itu untuk memastikan Boeing memenuhi semua aspek kendali mutu untuk menjamin keamanan produknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!